Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue Disaka yang review Bagaimana apa kabar kalian para penonton cerdas dan jenius Persiapkan otak kalian untuk menonton film yang satu ini Karena kali ini Kita akan membahas sebuah film karya Christopher Nolan Yang berjudul Oppenheimer 2023 Dimana film ini mengisahkan seorang fisik kiawan bernama Robert Oppenheimer Yang berhasil menciptakan bom atom dan menghentikan perang dunia kedua Sekaligus ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah daripada kalian penasaran sampai nyoba ngerakit lodong meriam karbit Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa silahkan subuk aja Biar enggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekaya Film ini diawali dengan diperlihatkannya Julius Robert Oppenheimer Seorang pria jenius yang selalu memikirkan teori tentang adanya atom-atom di alam semesta Hingga hal itu sampai membuatnya kesulitan untuk tidur Karena ia belum bisa melakukannya secara nyata Di keesokan harinya Robert yang kuliah di Universitas Harvard terlihat frustasi Karena ia tak bisa mengembangkan potensinya Jika terus melakukan hal sederhana Hingga hal itu membuat dirinya sering ditegur oleh pak dosen Di malam harinya Robert yang haus akan ilmu Terlihat sering mengunjungi seminar-seminar teori Albert Einstein Untuk bisa terus mengembangkan potensinya Di keesokan harinya Robert pun panik karena dirinya malah kesiangan untuk mengikuti kelas praktek Namun sungguh tanpa diduga setibanya di lab Robert diberitahu jika ia mendapat rekomendasi dari pak dosen Untuk mempelajari teori fisika di Universitas Gottingen, Jerman Rupanya selama ini para dosen sudah mengetahui potensi besar Robert Yang berbeda dari siswa-siswa lain Jelas saja hal itu membuat Robert terperangah Karena sebentar lagi mimpinya akan menjadi kenyataan Terima kasih telah menonton! Singkat cerita Robert yang sudah lulus sebagai mahasiswa terbaik di Jerman Kini terlihat melakukan seminar di Universitas Leidenbladda Mantap sekali semua orang terperangah dengan kepintaran dan kejeniusan Robert Di malam harinya Robert yang akan pulang di hampiri seorang pria bernama Rabi Rupanya Rabi merasa takjub dengan penyampaian Robert yang mudah dipahami Apalagi ia sangat pasih berbicara bahasa Belanda Di tengah perbincangan, Rabi menawahi Robert untuk bertemu dengan kenalannya Yang juga jenius dalam bidang molekul dan atom Dirasa akan menambah ilmu Robert pun setuju Singkat waktu, Rabi pun memperkenalkan Robert Pada fisikiawan terkenal asal Jerman bernama Heisenberg Mengetahui Robert yang juga ahli fisika Heisenberg menanyakan tujuan Robert saat ini Lantas Robert berkata jika ia berencana untuk mengadakan kelas teori kuantum di Amerika Mengingat teori tersebut masih awam di negaranya Mendengar hal itu, Heisenberg pun terkesan dengan rencana yang akan dilakukan oleh Robert Yang ingin mengabdikan diri pada negaranya Singkat cerita, Robert yang sudah berada di Amerika bergegas mencari kelasnya Sebelum memulai kelas, Robert pun menemui tim eksperimen yang dipimpin oleh Lauren Lauren pun merasa senang karena saat ini Robert yang terkenal sebagai lulusan terbaik Akan mengajar di universitas ini Hingga setelah cukup berkenalan, Robert pun bergegas untuk memulai kelasnya Sesaat kemudian, Robert yang sudah lama menunggu di kelas yang sepi Akhirnya kedatangan siswa bernama Lomanit Dimana ia adalah satu-satunya orang yang minat mengikuti kelas Robert Namun seiring berjalannya waktu, kelas yang digelar Robert semakin ramai peminat Setelah kelas selesai, Robert kembali dihampiri Lauren Yang terkesan dengan cara penyampaian Robert Ia pun yakin Robert akan mampu memajukan negara dari ilmu yang ia dapat Mendengar hal itu, Robert hanya bisa tersenyum Seingkat waktu, Robert dan Lauren dipanggil oleh Alvarez Jika ia baru saja mendapat sebuah berita sains paling menggegerkan Dimana ada seorang ilmuwan Jerman yang telah berhasil membelah inti uranium dengan neutron Hingga mampu membelah atom Mendengar hal itu, Robert langsung melakukan pengkajian Sementara Alvarez akan melakukan sebuah percobaan Di tengah rasa syok, Lauren yang datang mengabarkan jika Alvarez berhasil melakukannya Dan benar saja, percobaan sederhana itu berhasil Lalu tiba-tiba saja, Robert Oppenheimer kepikiran untuk membuat sebuah bom Dengan menggunakan teori pembelah atom Singkat waktu, beberapa tahun kemudian Robert yang sedang sibuk tiba-tiba saja dikunjungi oleh seorang kolonel bernama Groove Yang datang bersama Letnan Nicole Rupanya mereka berencana merekrut Robert sebagai direktur proyek Manhattan Dalam rangka mengembangkan proyek bom atom Dirasa karyanya akan berguna bagi negara yang sedang berperang Robert pun setuju untuk menjadi direktur utama proyek Manhattan Lantas, Groove menanyakan hal apa saja yang dibutuhkan oleh Robert untuk melancarkan proyek ini Mendengar hal itu, Robert langsung menulis di bor jika ia membutuhkan berbagai suplai dengan jarak yang strategis Ia pun ingin membuat sebuah laboratorium rahasia di tempat yang terpencil Dan dilapisi dengan sistem keamanan ketat Di tengah perjalanan kereta, Robert pun meminta Groove untuk mendirikan sebuah kota di wilayah tersebut Sebagai fasilitas untuk semua fisikiawan yang bekerja Supaya bisa mengajak keluarganya Dan Robert pun mempunyai sebuah rekomendasi untuk mendirikan kota tersebut Yaitu di sebuah dataran luas di wilayah Los Alamos Setelah menentukan lokasi dan mendengar semua permintaan Robert Meskipun berat dan akan memakan biaya yang sangat besar Kolonel Groove langsung menyanggupi hal itu Lantas sambil menunggu proses pembangunan kota Robert langsung mencari beberapa ilmuwan yang akan ia ikut sertakan dalam proyek Manhattan Sehingga cerita di tengah pembangunan kota yang Robert minta Ia pun ditemui rekannya yang bernama Izzy Yang menanyakan struktur dalam proyek Manhattan ini Kemudian sambil coret-coret Robert menunjuk Lizzy untuk memegang divisi teori Namun tiba-tiba saja Lizzy merasa ragu untuk mengikuti proyek ini Karena ia takut jika proyek ini akan melenyapkan banyak nyawa yang tidak bersalah Mendengar hal itu, Robert pun berusaha menegaskan jika ini adalah satu-satunya cara Untuk menghentikan peperangan yang entah sampai kapan terus memakan korban jiwa Dan proyek ini mungkin bisa menghentikan peperangan yang terus berlangsung sampai saat ini Lantas apa boleh buat, Lizzy pun sepakat untuk ikut dalam proyek ini Singkat waktu, Robert yang memulai proyek ini tiba-tiba disanggah Edward Dimana ia menunjukkan catatan pada semua orang tentang bahaya teori yang akan mereka kerjakan Dimana ia baru saja menghitung reaksi ledakan berantai yang berdampak sangat mengerikan Namun saat Robert melihatnya, ia pun merasa perhitungan Edward kurang tepat Lantas Robert memutuskan untuk menemui orang terceras di bumi Yaitu Albert Einstein guna memastikan hal tersebut Singkat waktu, saat menemui Albert Einstein Robert langsung menunjukkan proyek yang akan ia garap Melihat rumusan ini sontak membuat Einstein kaget Karena proyek ini bisa memicu ledakan berantai Dan beresiko membakar atmosfer bumi sampai ke tahap yang tak terhingga Atau dengan kata lain membuat bumi kiamat Jika tidak ditemukan cara untuk menghentikannya Lantas, Robert meminta Einstein untuk menghitungnya Namun Einstein menolak Karena ia tidak ingin mencampuri teori yang dimulai oleh orang lain Sekembalinya ke lab, kedatangan Robert disambut Hans yang memberitahu kabar baik Dimana ia telah mengkoreksi hasil hitungan Edward Dan hasilnya tidak akan seburuk yang dibayangkan dan sampai membuat dunia kiamat Rupanya catatan yang dihitung Edward terdapat kekeliruan Mendengar hal itu, sontak membuat Robert merasa lega Hanya saja ia merasa malu karena telah memberikan teori yang salah pada Einstein Pantas saja Einstein tidak mau membantunya melakukan koreksi Seingkat cerita Robert sampai membawa istri dan anaknya tinggal di Los Alamos Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sedang melakukan rapat Untuk membicarakan bahan-bahan bom yang akan dirancang Dan Robert berencana menggunakan uranium untuk proyek kali ini Untuk mendapatkan ledakan setara kiloton Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Robert mendapat sebuah ide Yaitu membuat bom dengan menggunakan hidrogen berat Atau disebut deutrium Dan dengan menggunakan hidrogen Ledakan yang dihasilkan bom akan lebih besar lagi Bahkan akan mencapai megaton Consider the actual mechanics of fissionable material into a larger... I've been thinking about implosion To achieve criticality I'd like to investigate that idea Nice to see you two Meet the... Come, welcome to Los Alamos Port staff I hear you got a little talent Yes Why you need a liaison? I'm appointing lominus Dr. Lawrence Let's leave Okay Gentlemen Would you like to contribute here please? Know what it might do to the female Seingkat waktu, Robert yang sedang rapat kembali menghadapi situasi yang buruk Dimana rekan-rekanya cekcok hebat Akibat Hans kesal pada Edward yang terus-terusan meneliti bom hidrogen Sedangkan di proyek kali ini Bom tidak akan dibuat menggunakan hidrogen Karena akan sangat berbahaya bagi planet bumi Yang kekuatannya akan seribu kali lipat dari bom atom Mendengar hal itu Sontak Edward yang kesal pun memutuskan untuk keluar dari tim Robert Melihat Edward yang pundung Robert memerintahkan anggotanya untuk segera membuat bom dari uranium Di luar Robert berusaha memujuk Edward untuk tidak pergi Dengan tawaran Edward boleh melakukan pelitian yang ia suka Mendengar hal itu Edward pun sepakat untuk tetap berada di tim Robert Tapi apakah hal ini akan menjadi hal buruk di masa depan? Seingkat cerita, beberapa tahun setelah melakukan pengembangan Robert dan Group mulai merencanakan jadwal uji coba bom atom Yaitu di bulan Juli Namun sebelum itu Robert membutuhkan peran adiknya dalam proyek kali ini Dan ia pun menamai uji coba ini dengan sebutan Trinity Seingkat waktu terlihat mereka sedang membicarakan dampak ledakan Yang akan terjadi dalam uji coba nanti Maka dari itu Frank memberitahu Robert jika ia berencana membuat sebuah base camp Dan tempat pengawasan sejauh 9 km dari titik ledakan Dan kini mereka pun mempersiapkan bom atom Untuk segera dilakukan uji coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat waktu saat mobil jemputan datang Kitty menduga jika uji coba Trinity akan dilakukan hari ini Lantas sebelum pergi Robert meminta restu pada Kitty semoga uji coba kali ini berhasil Hingga di malam harinya Robert pun kebingungan karena uji coba yang akan dilakukan malah terhambat cuaca hujan Di tengah keraguan Robert pun memutuskan untuk menunda uji coba sampai hujan reda Sesat kemudian Groff pun berkata pada Robert Jika proyek kali ini telah memakan biaya miliaran dolar Serta mempekerjakan 4.000 orang Dan jika proyek ini gagal Habislah sudah Akan tetapi Robert Oppenheimer optimis jika proyek ini akan berhasil Saat hujan reda Robert memerintahkan timnya untuk segera melakukan persiapan Di dalam ruang observasi Robert memerintahkan rekannya untuk membatalkan uji coba Jikalau detonator mengalami malfungsi Karena hal itu akan sangat berbahaya Dengan tangan bergetar Pria ini seolah memegang neraka di ujung tangannya Terima kasih telah menonton Melihat ledakan besar yang tak bersuara Sontak membuat semua orang terperang Dengan kedahsyatan bom ini Dan Robert seakan telah menciptakan senjata paling mengerikan di dunia Terima kasih telah menonton! Akhirnya Uji coba bom atom yang dilakukan Robert berjalan sesuai rencana Dengan uji cobanya yang sukses Seingkat waktu Robert pun merasa gelisah setelah hak dan tanggung jawab dalam penanganan bom Malah diambil alih oleh pihak militer Ia pun merasa khawatir Dengan dijatuhkannya bom tersebut mungkin saja pihak lain akan berlomba-lomba untuk membuat senjata nuklir Namun Edward berkata jika tujuan dilakukannya semua ini adalah untuk membuat pihak Jepang menyerah Dan mengakhiri perang dunia kedua Setibanya di rumah kegelisahan Robert pun tak kunjung berhenti Sampai membuat istrinya khawatir Apalagi hampir setahun tingkah Robert seperti ini Setelah kita melihat kengerian bom atom Robert yang berada di kantor langsung syok parah Saat mendengar radio jika pihak Amerika telah berhasil menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki Dan hal ini menjadi akhir dari perang dunia kedua Seingkat waktu setelah suksesnya merancang bom Kini Robert pun dikenal sebagai bapak bom atom Dan kini ia akan melakukan sebuah pidato pada semua orang atas kesuksesannya Akan tetapi ia seakan diliputi rasa berdosa Dan hanya mengucapkan kebanggaan di mulut saja Namun tidak di dalam hati kecilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di keesokan harinya Robert yang sudah terkenal dan dipampang Yang di majalah Times diberitahu Jika ia diundang oleh Presiden Amerika Dwight Howard Saat bertemu dengan Presiden, Robert diberikan penghargaan tertinggi Dan ia berterima kasih atas dedikasinya pada negara Namun Robert yang dihantui rasa bersalah berkata Jika kini ia merasa banyak darah di tangannya yang tak bisa dihapus oleh apapun Mendengar hal itu, dengan entengnya Presiden memberikan sapu tangan dan berkata Jika apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki adalah perintahnya Dan harusnya yang merasa bersalah adalah diriku Lagi pula, orang-orang tidak akan memikirkan siapa yang membuat bomnya Melainkan siapa yang telah menjatuhkan bom tersebut Lalu Robert menyarankan Presiden untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Termasuk bom hidrogen Namun mengingat perang dingin melawan Uni Soviet Presiden pun kecewa karena keputusan yang diambil Robert Merupakan kelemahan di dalam pertahanan Amerika Seingkat waktu, Robert yang menghadiri sebuah acara tiba-tiba dihampiri oleh Louis Di tengah keheranan, Louis berkata jika salah satu ilmuwan yang direkrut oleh Robert di Los Almos Merupakan mata-mata Soviet Mendengar hal itu sontak membuat Robert kaget sejadi-jadinya Hingga dari kejadian tersebut Robert pun ditimpa masalah dengan tuduhan-tuduhan yang merugikan Bahkan dicurigai sebagai mata-mata dari Uni Soviet Dan tuduhan tersebut dilaporkan oleh Louis Satrus Yang kesalah akibat pendapatnya dibantah oleh Robert Dan ia pun menuntut lisensi milik Robert untuk dicabut Hingga dari persidangan itu Seluruh rekan-rekan Robert dimintai keterangan Setelah mendengar kesaksian dari berbagai pihak Kini giliran Robert untuk mampu membuktikan jika ia tidak bersalah Setelah mendengarkan semuanya Dan para petinggi pun memutuskan jika Robert tidak terbukti bekerjasama dengan komunis Karena sebenarnya Robert hanya memiliki gejolak jiwa atas terjadinya pengeboman di Jepang Sementara itu Louis Satrus yang telah melaporkan Robert Oppenheimer terlihat panik Karena tuduhannya tidak terbukti Dan semua itu hanya dilandasi rasa dendam saja pada Robert Bahkan ada beberapa petinggi yang mendukung Robert Yang salah satunya adalah John F. Kennedy Yang nantinya akan menjadi presiden Amerika berikutnya Mendengar hal itu sontak membuat Louis pasrah Karena mungkin dari sini karirnya akan berakhir Singkat waktu terlihat Robert kembali menemui Albert Einstein Yang sedang pelangap longo di depan kolam Lantas Einstein berkata Jika nanti setelah apa yang Robert lakukan Kau hanya akan mendapat penghargaan di sisa hidupmu Diberi selamat dari orang-orang dengan penuh kebanggaan Namun ingat Semua itu bukan untuk dirimu Melainkan untuk mereka Para penguasa elit politik yang telah berhasil memanfaatkanmu Dan saat Albert akan pergi Robert kembali membahas tentang kekhawatiran hitungannya Yang sempat ia bawa Terkait rumusan yang mampu menghancurkan seluruh dunia Bagaimana kisah yang sangat menarik bukan? Rupanya hitungan yang sempat membuat Robert khawatir Akan menghancurkan dunia itu benar adanya Bukan dari efek ledakan satu bom atom Melainkan setelah ledakan pertama dari bom atom yang ia ciptakan Membuat negara-negara lain berlomba Untuk membuat hal yang sama Dengan kata lain jika perang nuklir terjadi Bumi akan musnah Memang film Christopher Nolan tidak pernah diragukan Meski akan terasa mete di awal sampai pertengahan IMD bentuk film ini adalah 8,5 dan menurut Sekayang Cucoklah diberi nilai 8,9 Mungkin segini saja Review dan pembahasan film Oppenheimer 2023 Jangan lupa like share dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang Thanks for watching and see you on next video Bye-bye